Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Arnie Marta Kusuma NIM190321100116 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B Di sini, saya akan menjelaskan analisis fungsi produksi ke-12 dan analisis fungsi produksi stokastik frontier pada usaha tani jagung di Madura untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Ekonomi Produksi Pertanian Kali ini pokok pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pendahuluan meliputi latar belakang dan tujuan kemudian pembahasan yang meliputi analisis fungsi produksi ke-12 dan analisis fungsi produksi stokastik frontier dan yang ketiga yaitu penutup meliputi kesimpulan dan saran Yang pertama yaitu pendahuluan Latar belakang dari penelitian kali ini yaitu sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah petani Salah satu sasaran terhadap pengembangan sektor pertanian adalah peningkatan produksi pangan yang bertujuan untuk mengenuhi kebutuhan konsumsi Komunitas jagung merupakan komunitas yang tergolong komunitas strategis dan bernilai ekonomis yang tinggi karena berpengaruh terhadap harga komunitas pangan lainnya Penggunaan jagung sebagai konsumsi pangan setelah beras sudah dikenal secara luas Namun hasil produksi jagung di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain Madura merupakan salah satu daerah penghasil jagung akan tetapi petani masih belum memaksimalkan kegiatan produksinya sehingga usaha dalam peningkatan produksi jagung dapat lebih diprioritaskan dengan memperhatikan input-input produksi atau faktor-faktor produksi yang akan digunakan Untuk itu, untuk meningkatkan hasil produksi dalam perekonomian dengan faktor-faktor produksi dapat menggunakan analisis fungsi produksi kerebelas dan analisis fungsi produksi stokastik frontier Sehingga, berdasarkan dari latar belakang yang terasa yang kepartan Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya Yang kedua yaitu untuk mengetahui nilai produk maksimum atau NPM dan elastisitasnya Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis kegiatan produksi Selanjutnya yaitu pembahasan analisis fungsi produksi kerebelas Nah, di sini terdapat tabulasi data fungsi produksi kerebelas Sebelum dikalikan dengan NIM saya yaitu 116 Nah, kemudian ini merupakan tabulasi data fungsi produksi kerebelas Setelah dikalikan dengan NIM saya Karena merupakan syarat dari ujian tengah semester genap ini Nah, setelah data telah ditabulasikan pada Excel Saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tata cara Analisis fungsi produksi kerebelas menggunakan Excel Nah, di sini terdapat data dari responden sebanyak 120 responden atau 120 petani Yang meliputi variabel independen dan independen Yaitu produksi jabung, benih, tenaga kerja Dimana sebagai contoh pada petani satu Dengan jumlah produksi sebanyak 448 Dengan 960 benih Dan 3200 tenaga kerja Pada analisis fungsi produksi kerebelas ini Kita harus melearnkan data yang telah kita ketahui Agar data tersebut linear Dengan cara sama dengan LN Dalam kurung Klik datanya Kemudian Enter Setelah datanya muncul Kita bisa tarik ke kanan Kemudian tarik ke bawah Hingga 120 data Setelah semua data dilankan Di sini terdapat LN Y Yang merupakan LN dari produksi jabung Kemudian di sini ada LN X1 Yaitu merupakan dari benih Dan yang terakhir yaitu LN X2 Merupakan dari tenaga kerja Nah setelah data dilankan Kita analisis data tersebut menggunakan Regression Klik data Kemudian data analyze Data analysis Kemudian kita cari regression Oke Nah di sini terdapat input Y Input Y range Dimana Kita input semua Learn Y Kita input Beserta dengan labelnya Kemudian oke Dan di sini ada input H range Dimana kita harus Menginput Learn X1 Dan learn X2 Disini kita cintang labels Karena kita ingin Menunjukkan LN ini Ketika output Telah dihasilkan Kemudian Untuk output option Kita klik Output range Agar kita bisa menentukan Letak dimana output Kita akan Dimunculkan Misal kita taruh Atau Tempatkan outputnya di sini Kemudian kita Oke Nah Ini merupakan Output dari Analisis fungsi Produksi ke-11 Atau output Regression Disini terdapat Summary output Disini terdapat Summary output ANOVA Dan disini ada Output regressionnya Selanjutnya Untuk interpretasinya Nah Ini merupakan Hasil dari Output regression Di mana Berdasarkan Hasil output Summary output Diketahui Nilai R square nya Sebesar 0,15755 Sekian Maka Nilai variable Produksi jabung Mampu dijelaskan Oleh variable benih Dan tenaga kerja Sebesar 15,75% Kemudian Disini Model liniernya Yaitu LNK Sama dengan 3248 Sekian Ditambah 0,02 0,028 LNX1 Ditambah 0,337 LNX2 Kemudian Disini model Kopdogasnya Yaitu K Sama dengan 24,554 X1 Pangkat 0,028 X2 0,337 Untuk memperoleh Koefisiennya ini Kita bisa Menggunakan cara Sama dengan Eksponen Dalam kurung intercept Sehingga Sehingga Diperoleh Sebesar 24,55 Itu merupakan Model dari Koefisien dari model Kopdogasnya Kemudian Berdasarkan model Maka Betanya B1 Sama dengan 0,028 Dan B2 Sama dengan 0,337 Sehingga B1 Ditambah B2 Sama dengan 0,365 Nah Berdasarkan hasil Persamaan Kodoglas tersebut Maka dapat Diinterpretasikan Bahwasannya Yang pertama Apabila Variable Independent Dianggap Konstan Maka Output Produksi Akan Bertambah Sebesar 24,554 Kemudian Koefisien Variable Benih Yaitu X1 Sebesar 0,028 Sehingga Jika jumlah Benih Naik 1% Maka Jumlah Output Produksi Akan Naik Atau Bertambah Sebesar 0,028 Dengan Asumsi Variable Lain Bersifat Konstan Kemudian Koefisien Variable Tenaga Kerja X2 Sebesar 0,337 Sehingga Jika jumlah Tenaga Kerja Naik 1% Maka Jumlah Output Produksi Akan Naik Atau Bertambah Sebesar 0,337 Dengan Asumsi Variable Lain Bersifat Konstan Selanjutnya Berdasarkan Nilai Elastisitas Dapat Diketahui Bawasannya Nilai Elastisitas Variable Benih Sebesar 0,028 Sedangkan Variable Tenaga Kerja Sebesar 0,337 Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Nilai Elastisitas Faktor Produksi Tenaga Kerja Atau X2 Paling Berpengaruh Karena Nilai Elastisitasnya Paling Besar Yaitu Sebesar 0,337 Selanjutnya Yaitu Berdasarkan Persamaan Model Fungsi Produksi Kode Blast Dapat Diketahui Hasil Perhitungan Nilai Elastisitas Produksi Sebesar 0,365 Lebih kecil Dari 1 Yang artinya Bawasannya Terjadi Decreasing Return Of Scale Yaitu Proporsi Penambahan Faktor Produksi Penambahan Faktor Produksi Melebihi Proporsi Penambahan Produksi Dimana Penambahan Faktor Produksi Akan Diikuti Dengan Hasil Produksi Yang Meningkat Nah Selanjutnya Pembahasan Pembahasan Selanjutnya Yaitu Nilai Produksi Maksimum Dimana Model Kode Blast Y Y 24,554 Ditambah X1 0,028 Ditambah X2 0,337 Diketahui V1 Sama Dengan RP1 Kemudian V2 Yaitu 4 Tupiang Dan P Sama Dengan 10.000 Per kilogram Nah Maka MR1 Sama Dengan P Dikali MPP Yaitu 10 Dalam Kurung EP Dikali APP Dimana 10 Kemudian 0,028 Dikali 5 Nah Kemudian 10 Dikali 0,14 Sehingga Diperoleh Hasil 1,4 Lebih besar Dari 1 Nah Kemudian MR Sesuai Dengan Rumus MR1 Yaitu MR Dibagi V Lebih besar Dari 1 Maka Sama Dengan 1,4 Nah Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Secara Ekonomis Dalam Penggunaan Faktor Produksi Benih Belum Efisien Yang Artinya Faktor Produksi Benih Masih Bisa Ditambah Selanjutnya MR2 Rumusnya Yaitu P Dikali MPP Sama Dengan 10 P Sama Dengan 10 Kemudian MPP Yaitu Kita Percay Lagi Menjadi EP Dikali APP Nah 10 Kemudian EP Yaitu 0,337 APP Yaitu 1 Maka 10 Dikali 0,337 Sehingga Hasilnya 3,37 Lebih kecil Dari 4 Nah Kemudian MR Dibagi P Lebih kecil Dari 1 Maka 3,37 Dibagi 4 Lebih kecil Dari 1 Sehingga Hasilnya 0,84 Lebih kecil Dari 1 Nah Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwasannya Secara Ekonomis Dalam Penggunaan Faktor Produksi Tenaga Kerja Belum Efisien Artinya Faktor Produksi Tenaga Kerja Masih Bisa Dikirkan Pembahasan Selanjutnya Yaitu Analisis Produksi Stochastic Frontier Disini Terdapat Tabulasi Data Fungsi Produksi Frontier Sebelum Dikalikan Dengan Min Saya Sedangkan Ini Merupakan Tabulasi Data Fungsi Produksi Frontier Setelah Dikalikan Dengan Nins Saya Yaitu 116 Sesuai Dengan Syarat Ketentuan Ketentuan Ujian Tengah Semester Genal Kemudian Saya akan Menjelaskan Langkah-langkah Atau Cara Analisis Fungsi Produksi Frontier Disini Terdapat Data Dari Data Yang telah Dikalikan Dengan Nins Saya Terdapat 120 Responden Atau 120 Responden Petani Yang Diketahui Datanya Meliputi Produksi Dagung Benih Tenaga Kerja Pupu Kandang Dan Pupu Kosfat Dimana Data Ini Dengan Jenis Data Satu Tahun Sehingga Untuk Jenis Datanya Kita Keris Satu Kemudian Untuk Responden Sesuai Dengan Kaidah Dari Analisis Fungsi Produksi Frontier Tidak Boleh Menggunakan Nama Responden Sehingga Responden Disini Harus Menggunakan Nomor Urut Responden Pada Analisis Frontier Ini Kita Harus Melan Semua Data Semua Data Yang Telah Diketahui Dengan Cara Sama Dengan LN Dalam Kurung Kita Klik Datanya Entar Kita Bisa Tarif Datanya Ke Kanan Kemudian Tarik Ke Bawah Tarik Kanan Dulu Baru Tarik Ke Bawah Setelah Data Setelah Telah Dilearnkan Setelah Semua Data Telah Dilearnkan Maka Data Yang Telah Dilearn Ini Kita Harus Pindahkan Ke File Baru Atau File Excel Baru Kita Drag Semuanya Atau Kita Control Shift Semuanya Kecuali Labels Disini Kita Hanya Memindahkan Datanya Saja Tanpa Labels Klik File Kemudian New Kita Buka Untuk Pastanya Kita Bisa Klik Paste Kemudian Kita Pilih Paste Veloz Nah Setelah Data Yang Telah Dilearnkan Kita Pindah Ke File Baru File Excel Baru Maka Sesuai Dengan Kaedah Frontier Kita Harus Menggunakan Data Dengan 6 Angka Di Belakang Koma Sehingga Kita Harus Mengurangi Data Ini Dengan Jaram Setelah Setelah 6 Angka Di Langkah Komah Telah Terpenuhi Maka Kita Save Semua Data Ini Kita Save File Save Pas Save Data Ini Ke Folder Frontier Untuk penemain file-nya Jangan terlalu rumit EPP 5 Kemudian Untuk Tipe File-nya Jangan lupa Diganti Ke TXT Atau Text MS DOS Oke Save Nah Setelah Kita Save Data Ini Kita Bisa Close Kemudian Kita Buka Data Yang Tadi Telah Disave Nah Ini Data Frontier Tadi Dengan Tipe File TXT Kita Rename Atau Kita Ganti Tipe Filenya Menjadi DTA Yes Nah Setelah File Tersebut Sudah Menjadi Tipe File DTA Kita Buka Aplikasi Frontier Modenya Nah Kita Masukkan Kode 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 Disini Yaitu Instruktion File T Kemudian Disini Modelnya 1 Nama Nama File Tadi EPP 5 Dot DTA Kemudian Untuk Outputnya Kita Kasih File Namanya Itu EPP 5 Saja 4 Harus Sesuai Kemudian Untuk Produksinya Yaitu 1 Y Jumlah Variablenya Yaitu 120 Ini Time Periodnya 1 Kemudian Ini Juga 120 Ini Variablenya Ada 4 Kemudian Y N Enter Disini Outputnya Sudah Muncul Kita Open Nah Ini Output Dari Analisis Frontier Yang Kita Gunakan Untuk Diinterpretasikan Yaitu The Estimates Maaf The Final The Final MLE Estimates Dimana Disini Apakah Variable 1 Sampai 4 Variable 1 Sampai 4 Berpengaruh Signifikan Terhadap Variable Independent Atau Tidak Kemudian Yang Digunakan Selanjutnya Yaitu LR Test Nah Disini Untuk Menunjukkan Apakah Terdapat Efisiensi Terhadap Apakah Menunjukkan Ada Inefisiensi Atau Tidak Selanjutnya Yaitu Yang Digunakan Technical Efficiency Eximate Nah Disini Untuk Menunjukkan Apakah Ada Efisiensi Terhadap Masing-masing Petani Atau Respondensi Dari Masing-masing Petani Yaitu Dari 1 Sampai 120 Petani Dan Yang Terakhir Yaitu Mane Efficiency Nah Disini Untuk Menunjukkan Efisiensi Rata-rata Petani Nah Yang pertama Yaitu Nilai LR Tes Dimana Disini Berdasarkan Hasil Output Yang Diperoleh Nilai LR Sebesar 6,952 Yaitu Lebih Besar Dari 5,138 Yakni Code Pump Saya Enggak Menunjukkan Bahwa Hipotesis Ditolak Atau Menolak Penol Yaitu Tidak Ada Kasus Inefisiensi 8 Nah 6,952 Ini Diperoleh Dari 0,6952 Dimana Disini Terdapat Plus 0,1 Sehingga 0,69 Sekian Ini Dikali Dengan Dikali 10 Maka Diperoleh 6,952 Code Pump Ini Diperoleh Dari Number Of Restriction Yaitu 2 Sehingga Berdasarkan Code Pump DF Yaitu 2 2 Dari Restriction Ini 2 Kemudian Karena Disini Menggunakan Taraf Kesalahan 0,05 Atau 5% Maka Code Hitung Atau Terration Sebesar 0,13,744 Nah Karena Disini Plus 0,02 Maka Dikali 100 0,1374 Dikali 100 Maka Diteroleh 13,744 Sementara Nilai T-tabelnya Yaitu 5% Sebesar 0,004 Nah T-tabel Ini Dapat Kita Hitung Menggunakan Excel Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Nilai T-t-hitung Lebih Besar Dari T-tabel Artinya Bahwa 90,14% Error Term Disebabkan Karena Inefisensi Teknis Dan 9,86% Disebabkan Oleh Resiko Selanjutnya Yaitu Pembahasan Pengaruh Variable Terhadap Output Disini Karena T-tabelnya 5% Maka 2,004 Nah Berdasarkan Hasil Output The Final MLE Estimates Beta 1 Diketahui Nilai T-hitung Sebesar 0,72 Yakni Tidak Signifikan Karena Nilai T-hitung Lebih Kecil Dari T-tabel Artinya X1 Tidak Berpengaruh Terhadap Produksi Kemudian Yaitu Beta 2 Diketahui Nilai T-hitung Sebesar 2,81 2,81 Signifikan Karena Nilai T-hitung Lebih Besar Dari T-tabel Yang Artinya X2 Berpengaruh Terhadap Produksi Jika X2 Ditambah Sebesar 1% Maka Output Akan Meningkat Sebesar 0,25 Selanjutnya Yaitu Pada Beta 3 Nah Beta 3 Diketahui Nilai T-hitung Sebesar Min 2,52 Signifikan Karena Nilai T-hitung Lebih Besar Dari T-tabel Artinya X1 Berpengaruh Terhadap Produksi Jika X3 Ditambah Sebesar 1% Maka 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 Min 0,34 Disini Nilai Min Tidak Merubah Merubah Apapun Karena Disini Merupakan Nilainya Yaitu Angka Mutlak Sehingga Tetap Bernilai Positif Kemudian Beta 4 Diketahui Nilai T-hitung Sebesar 3,73 Sehingga Signifikan Karena Nilai T-hitung Lebih Besar Dari T-tabel Yang Artinya X4 Berpengaruh Terhadap Produksi Jika X4 Ditambah Sebesar 1% Maka Output Akan Meningkat Sebesar 0,45 Nah Selanjutnya Yaitu Nilai Teknikal Efisiensi Estimates Disini Dikatakan Efisiensi Secara Teknis Jika Liusat Dari 0,8 Nah Berdasarkan Hasil Yang Diketahui Nilai Teknikal Efisiensi Estimates Yang Efisiensi Secara Teknis Adalah Petani 48 58 62 63 65 72 75 88 94 95 96 100 112 118 120 Nah Kemudian Nilai Men Efisiensi Disini Men Efisiensinya Sebesar 0,633 Nah Rata-rata Efisiensi Yang dicapai Oleh petani Pada daerah Yang dipisi Sebesar 0,633 Yang artinya Jika Dilihat Secara Keseluruhan Atau Rata-rata Bahwasannya Petani Di lokasi Tersebut Belum Melakukan Kegiatan Produksi Jagung Yang efisien Secara Teknis Kemudian Pembahasan Terakhir Yaitu Penutup Meliputi Kesimpulan Dan Saran Nah Berdasarkan Hasil Dari Pembahasan Maka Dapat Disimpulkan Pada Fungsi Produksi Diketahui Diketahui Bahwa Apabila Variable Benih X1 Dan Tenaga Kerja X2 Dianggap Konstan Maka Produksi Jagung Akan Bertambah Sebesar 24,554 Nah Faktor Produksi Yang paling Berpengaruh Yaitu Variable Tenaga Kerja Dibandingkan Dengan Variable Benih Karena Memiliki Nilai Elastisitas Sebesar 0,337 Nilai Produksi Maksimum Diketahui Dari Hasil Perhitungan Bahwa Input Benih Maupun Reka Kerja Masih Belum Memaksimumkan Profit Selanjutnya Pada Fungsi Produksi Stokastik Frontier Diketahui Bahwa Tidak ada Taksus Inefisiensi Berdasarkan Nilai LR Test Kemudian 90,14% Error Term Disebabkan Karena Inefisiensi Teknis Dan 9,86% Disebabkan Oleh Resiko Nah Variable Yang Tidak Berpengaruh Signifikan Adalah Variable X1 Serta Keseluruhan Atau Rata-rata Petani Jagung Pada Daerah Tersebut Belum Melakukan Kegiatan Produksi Jagung Yang Efisien Secara Teknis Nah Saran Saran bagi Petani Jagung Maka Petani Lebih Baik Menambah Input Benih Dan Tenaga Kerja Agar Dapat Memaksimumkan Profit Dan Produksi Jagung Sehingga Dapat Efisien Secara Ekonomis Kemudian Petani Juga Lebih Baik Meningkatkan Kegiatan Produksi Dengan Efisien Secara Teknis Agar Dapat Meningkatkan Dan Maksimumkan Kegiatan Produksi Jagung Nah Itulah Pemaparan Dari Saya Mengenai Analisis Fungsi Produksi Kode Blast Dan Analisis Fungsi Produksi Socastive Frontier Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh